Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya Oke, seperti biasa pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading asmara Untuk juda kalian, ya Judae Virgo, Sun, Moon, dan Rising Untuk reading dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2022 Oke, reading kali ini akan Difokuskan ke dalam segi asmara Untuk single dan couple, jadi tinggal Disusukan saja dengan kondisimu Masing-masing, ya? Oke, kalau gitu Langsung kita mulai untuk reading kali ini Nah, sebentar ya Oke, sorry Kartunya pada jatuh Oke Oke, Virgo sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu 10 pedang Terus 7 pedang 2 pedang The Word Queen of Cups Ace of Swords The Chariot Dan terakhir 9 cawan Dan tema utamamu 6 pedang Oke Cukup menarik energinya By the way Di bawahnya ada kartu Death Ya, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan Dengan bintang Scorpio Ya Oke, kartu Death Melambangkan sebuah transformasi Dan perubahan Oke, jadi ceritanya Virgo Ada beberapa dari kalian Minggu ini mungkin lagi mencoba Untuk lebih berubah ya Lagi ingin memperbaiki Ataupun merubah keadaan Keadaan dalam hubungan cinta kalian Ke arah apa? Ke arah yang lebih baik tentunya Misalnya mungkin lagi memperbaiki caramu Ketika berbicara dengan dia Ya, dengan seseorang Mungkin lagi memperbaiki Langkah dan rencanamu Ketika ingin BDKT dengan seseorang Dan lain sebagainya Jadi ada suatu hal yang Ingin kamu ubah sendiri Virgo Dalam minggu ini Soalnya kartu ini kan Melambangkan perubahan kan Jadi ada suatu hal yang Akan kamu ubah Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan cintamu Ke arah yang lebih baik Apalagi lihat di bawahnya Ada kartu 7 tongkat Jadi artinya minggu ini Kan tuh lagi berjuang sekali Virgo Lagi berjuang untuk memulai perubahan Dalam hubungan cinta Untuk memperbaiki semuanya Ke arah yang lebih stabil Lebih baik lagi Ya, oke Terus di bawahnya ada Kartu The Lovers Dan 4 pedang Oke, jadi mungkin ada yang lagi Berhubungan Dengan bintang gemini ya Oke, kartu The Lovers Melambangkan sebuah pilihan Dan keputusan Jadi ceritanya Virgo Beberapa dari kalian Akhir-akhir ini mungkin Lagi menghadapi sebuah pilihan Dan keputusan yang cukup penting Dalam hubungan cinta Jadi banyak hal yang ingin Kamu tentukan Akhir-akhir ini Ya, misalnya mungkin lagi Ingin mengambil keputusan Untuk maju ataupun mundur Ketika mencintai seseorang Ya, mungkin ada suatu hal Yang ingin kamu ambil Keputusannya Mengenai kelanjutan Cinta diantara kalian berdua Ya, akan tetapi lihat Di sampingnya ada kartu 4 pedang Jadi artinya Banyak hal yang perlu Kamu pertimbangkan Panjang lebar Virgo Sebelum bisa mengambil Keputusan tersebut Ya, ini sudah terjadi Akhir-akhir ini Ya, oke Jadi intinya Dengan kartu Death Aku lihat memang Minggu ini Kalian itu lagi mencoba Untuk lebih berubah Memperbaiki keadaan Ya, ke arah yang lebih baik Dan lihat Tema utamamu Minggu ini kartunya 6 pedang 6 of swords 6 of swords Ya, jadi artinya Virgo secara umum Sebagian besar dari kalian Untuk minggu ini Mungkin lagi mencoba Untuk menggunakan Pikiran yang lebih tenang Untuk mengejar Tujuan cintamu masing-masing Ya, ini berlaku Untuk single dan couple Seperti apa Misalnya mungkin Yang lagi single ya Minggu ini Kaki lagi mencoba Untuk melihat semuanya Dengan lebih Dengan kacamata Yang lebih tenang Dengan pikiran yang lebih tenang Tenang ketika Tdkt dengan dia Ya, tenang Selangkah demi selangkah Untuk mencintai seseorang Dan sebagainya Ya, jadi intinya Kan itu akan mengejar Tujuan cinta tersebut Dengan pikiran yang cukup tenang Bagi yang lain Mungkin lagi mencoba Untuk move on juga Soalnya kartu ini kan Juga melambangkan Orang yang lagi belajar Untuk move on kan Jadi mungkin ada yang Pernah terluka Akhir-akhir nih Pernah disakiti seseorang Pernah putus cinta Ya, jadi apapun itu Gunakan waktu Untuk move on Minggu ini ya Dengan kartu 6 pedang Lihat kartunya Gambarnya Ada seseorang yang lagi Berlayar kan Berlayar ke depan Ke arah yang Lebih tenang Jadi beberapa dari kalian Khususnya yang lagi single ya Mungkin lagi mencoba Untuk lebih Mencari ketenangan Ya, untuk move on Dari orang tersebut Melupakan seseorang Ya, move on Memulai langkah yang baru Dalam hubungan cinta Ya, bagi yang lagi kapal Juga hampir sama Mungkin minggu ini kan itu Lagi mencoba untuk Menggunakan ketenangan pikiranmu Untuk memahami pasangan Untuk mengambil keputusan Dan sebagainya Ya, jadi pikiran itu Bisa dikatakan sangat tenang Sekali minggu ini Virgo Cukup bagus energinya ya Jadi ada ketenangan pikiran Ketika ingin mencintai Seseorang ya Oke, sekarang kita lanjut Jadi reading kali ini Akan dibagi Menjadi dua bagian Untuk awal minggu Dan di akhir minggu Oke, kita mulai dari awal minggu ya Di sini ada kartu Sepuluh pedang Tujuh pedang Queen of Cups Dan Ace of Swords Jadi mungkin ada yang lagi Berhubungan dengan elemen air Seperti Pisces Scorpio Dan Cancer Ya, oke Jadi ceritanya Virgo Beberapa dari kalian Di awal minggu nanti Mungkin lagi fokus untuk Menyelesaikan masalah Dengan masalah cinta Dengan seseorang Sepuluh pedang Kartunya melambangkan Akhir dari sebuah masalah Jadi mungkin ada yang lagi Ingin menyelesaikan masalah Dengan mantan Dengan kekasih ya Dengan pasanganmu Mungkin ada yang lagi Konflik akhir-akhir nih Yang masalahnya belum beres Perlu dibereskan Di awal minggu Jadi apapun itu Gunakan rencanamu kali ini Virgo Tujuh pedang Jadi perlu untuk Bergerak sendirian Ya, mandiri Sendirian ketika Ingin menyelesaikan Masalah cinta tersebut Jadi mungkin ada Suatu hal yang ingin Kamu rencanakan Virgo Di awal minggu Secara diam-diam Dalam hubungan cinta Tujuh pedang Ya, bagian lain mungkin Lagi ingin menyelesaikan Masalah tersebut Dengan sendirian Ya, dengan kombinasi Kedua kartu ini Ya, oke Dan ingat Tema utamamu kali ini Kartunya enam pedang Jadi artinya Masalah tersebut Akan kamu selesaikan Dengan pikiran yang tenang Virgo Bagian lain mungkin Lagi mencoba untuk Move on ya Move on dari Sebuah masalah cinta Yang sedang terjadi Akhir-akhir ini Di bawahnya Kertu Queen of Cups Dan Ace of Swords Jadi artinya Virgo Di awal minggu Ada kejelasan pikiran Yang akan muncul Dalam dirimu Ace of Swords Jadi disini Kan itu bisa melihat Dan berpikir Dengan sangat jernih Sangat tajam Sangat jelas Mengenai hubungan Yang sedang kamu jalani Sekarang ini Jadi banyak hal Yang akan terlihat Dengan cukup jelas Di awal minggu Ya, dengan kartu Ace of Swords Akan tetapi Ingat sekali lagi Gunakan intuisimu Dengan kartu Queen of Cups Jangan terburu-buru Teman-teman Ketika mengambil keputusan Jadi pergunakan dulu Intuisimu Gunakan kejelasan pikiranmu Ya, ketika ingin Menghadapi sebuah Keputusan Dalam hubungan cinta Ya Oke, sekarang kita lihat Energimu di akhir minggu Ada kartu Dua Pedang Dan The Word Jadi artinya Di akhir minggu Aku lihat kan itu Lagi ragu-ragu sekali Virgo Dua Pedang Ragu-ragu ketika Ingin mengakhiri Dan merampungkan Sebuah masalah cinta The Word Ya, jadi hampir sama Dengan kartu Sepuluh Pedang Sebenarnya untuk minggu ini Kan itu lagi fokus banget Untuk menyelesaikan Masalah cinta nih Virgo The Word Dan Sepuluh Pedang Ya, akan tetapi Aku lihat di akhir minggu Kan itu cenderung Ragu-ragu sekali Dua Pedang Mungkin lagi meragukan Dari sendiri Apakah bisa menyelesaikan Masalah tersebut Apa enggak Ya, bisa juga Mungkin lagi meragukan Apakah masalah tersebut Bisa selesai pada waktunya Apa enggak Jadi banyak hal yang membuat Hatimu itu lagi Ragu-ragu sekali Virgo Di akhir minggu Dua Pedang ini Ya, jadi apapun itu Gunakan waktu Untuk memikirkan Secara mendalam semuanya Apalagi lihat Di bawahnya ada kartu The Chariot Jadi perlu untuk mengatur Strategi Perlu untuk mengatur Ulang strategi Movergo Di akhir minggu Ya, jadi perlu Untuk mengatur Rencana ulang Mungkin rencanamu itu Pernah gagal Dalam hubungan cinta Akhir-akhir nih Yang perlu Untuk diperbaiki Ulang Ya, The Chariot Jadi bagi kamu Yang lagi ingin mengejar tujuan Lagi mengejar Keinginan cinta Sembilan cawan Jangan terburu-buru Ya, jadi gunakan Waktumu Untuk mengatur ulang Rencana Sebelum mengejar Tujuan cintamu Masing-masing Soalnya kulit kan itu Lagi punya keinginan Di akhir minggu Virgo Sembilan cawan Kartu ini Kartu ini melambangkan Keinginan Jadi misalnya Mungkin ada yang Lagi punya keinginan Untuk memiliki Seseorang Ya, keinginan Untuk rujuk Dengan pasangan Ya, untuk bersatu Kembali Bisa juga Mungkin ada yang Lagi punya keinginan Untuk membawa Hubungan tersebut Ke arah yang Lebih serius Ke jenjang pernikahan Misalnya Dan lain sebagainya Jadi ada sebuah Keinginan Yang akan kamu kejar Di akhir minggu Akan tetapi Jangan terburu-buru Soalnya ada kartu Di chariot Dan dua pedang Di sini Ya, jadi susun kembali Langkah dan strategimu Untuk menyusun Untuk mengejar Tujuan tersebut Ya, dan ingat Tema utamamu Minggu ini kartunya Enam pedang Jadi artinya Minggu ini Ketua akan mengejar Tujuan dengan Penuh ketenangan Jadi hati Hati dan perasaannya Sangat tenang sekali Virgo Minggu ini Cukup bagus energinya Jadi sangat tenang Ketika mencintai seseorang Ya, sangat tenang Ketika PDKT Ya, lagi mencoba Untuk move on Dan sebagainya Jadi intinya Ada ketenangan pikiran Yang akan kamu dapatkan Untuk minggu ini Bagian lain mungkin Jangan lupa disini Kartu DAT Jadi artinya Kan itu lagi mencoba Untuk mengubah Semuanya Mengubah Arah dan hubungan tersebut Ke arah yang lebih Baik lagi Ya, oke Oke teman-teman guys Sekitar dulu untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye-bye